selamat menikmati Pembahasan yang pertama mengenai replikasi DNA Apa itu replikasi DNA? Replikasi DNA merupakan suatu proses transfer informasi genetik dari sel induk kepada sel anak Mari kita bahas mengenai tahapan mekanisme replikasi DNA Replikasi diawali dengan terbentuknya pilinan dan pemisahan rantai oleh enzim helikase sehingga terbentuk dua rantai tunggal Kedua rantai tersebut berfungsi sebagai cetakan baru DNA Perlu diperhatikan bahwa terdapat satu sifat DNA double helix yang mempengaruhi replikasi yakni kedua rantai DNA bersifat antiparalel Artinya, ikatan gula fosfat kedua rantai berlawanan arah Satu rantai DNA memiliki arah ikatan rantai gula fosfat 5'-3' Dan yang satunya 3'-5' Kedua rantai DNA membentuk pasangan rantai 3'-5' Yaitu pasangan rantai DNA antara gugus fosfat yang diberikan pada karbon nomor 5 Dengan gugus fosfat yang diberikan pada karbon nomor 3 Gambar di atas menjelaskan bagaimana cara sederhana ikatan antara dua rantai DNA yang memiliki arah ikatan gugus gula fosfat yang berlainan Pada gambar tersebut terlihat bahwa terdapat gugus fosfat yang berikatan pada karbon nomor 3'-5' Atau nomor 5'-5' Hasilnya, terdapat dua buah rantai DNA dengan arah ikatan yang berbeda Satu rantai DNA memiliki rantai dengan arah 3'-5' Dan yang satunya lagi memiliki rantai DNA dengan arah 5'-3' Ketika rantai DNA induk dipisah oleh enzim DNA helikase Maka akan terbentuk dua rantai DNA baru yang berbeda arah Rantai DNA arah 3' dan 5' disebut leading straight Sedangkan rantai DNA arah 5'-3' disebut leading straight Kedua rantai ini menjadi cetakan untuk DNA baru Pembentukan rantai DNA pada leading straight akan berlangsung secara kontinu atau tanpa putus Sedangkan pembentukan rantai DNA baru pada leading straight berlangsung secara diskontinu atau terputus-putus Pembentukan rantai DNA baru selalu terjadi pada arah 5'-3' dan tidak pernah sebaliknya Sehingga pembentukan rantai DNA baru secara kontinu terjadi pada rantai DNA induk Yang memiliki ikatan gula fosfat 3'-5' yaitu leading straight Pembentukan rantai DNA dimulai dengan terbentuknya RNA primer yang dibantu oleh enzim RNA primase Dilanjutkan pembentukan rantai DNA oleh enzim DNA polimerase Pada leading straight, DNA polimerase mampu mensintesis DNA baru dengan arah 5'-3' tanpa terputus Rantai DNA kontinu akan terbentuk pada rantai DNA induk yang memiliki arah ikatan gula fosfat 5'-3' Yaitu pada leading straight Sehingga pembentukan rantai DNA baru berlawanan dengan arah pada rantai DNA kontinu Hal ini menyebabkan rantai DNA baru yang terbentuk menjadi terputus-putus Pembahasan selanjutnya mengenai sintesis protein Apa itu sintesis protein? Sintesis protein merupakan proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA atau sumber materi genetik Yang mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein Ada beberapa komponen yang berperan dalam berlangsungnya sintesis protein Yaitu DNA, RNA, RNA polimerase Mari kita bahas satu persatu Yang pertama adalah DNA atau deoxiribonucleic acid DNA merupakan sebuah asam nukleat Gula deoxiribosa Gula deoxiribosa merupakan double helix Basa nitrogennya adalah A, T, G, dan S Sebagai pengarah dalam proses sintesis protein Dan mengandung informasi genetik yang menyebabkan munculnya sifat spesifik pada setiap organisme Yang kedua adalah RNA atau ribonucleic acid RNA merupakan sebuah asam nukleat RNA adalah rantai tunggal Gula ribolusa Basa nitrogen penyusun RNA yaitu A, U, G, dan S Ada tiga tipe RNA Yang pertama R-RNA Yang kedua T-RNA Yang ketiga M-RNA Yang ketiga adalah R-RNA polimerase R-RNA polimerase merupakan sebuah molekul komponen transkripsi Dan merupakan sebuah enzim yang berfungsi memisahkan untai DNA Dan menggabungkan nukleotida-nukleotida R-RNA Ada dua tahapan dalam proses sintesis protein Yang pertama transkripsi Yang kedua translasi Proses transkripsi dibagi menjadi tiga tahap Yang pertama inisiasi Yang kedua elongasi Yang ketiga terminasi Tahapan yang pertama adalah inisiasi Inisiasi transkripsi pada promotor eukaryot Titik mulai transkripsi disebut promotor Dan promotor lah yang menentukan di mana transkripsi dimulai Dan untai mana yang digunakan sebagai cetakan Selain itu Promoter juga yang berperan sebagai pengikat RNA polimerase Promoter pada eukaryot Yaitu sebuah kotak tata atau tata box Yaitu nukleotida yang mengandung sekuens tata Faktor inisiasi transkripsi lainnya adalah protein-protein pada kompleks DNA Tahapan yang kedua adalah elongasi Elongasi transkripsi dapat disebut juga Pemanjangan untai RNA RNA polimerase bergerak sepanjang RNA membuka helix DNA RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung tiga RNA yang sedang tumbuh Sambil menyusuri helix Molekul RNA baru akan melepaskan diri dari cetakannya Kemudian helix DNA akan terbentuk kembali Tahap yang terakhir adalah terminasi Saat polimerase sedang melakukan penambahan nukleotida RNA polimerase mentranskrip sinyal poliadeniasi pada pre-mRNA Hal itu menyebabkan RNA polimerase memotong bagian itu dan pre-mRNA akan terlepas Translasi adalah sintesis protein yang diarahkan oleh RNA Pada tahap ini mRNA diterjemahkan menjadi asam amino Asam-asam amino kemudian membentuk rantai polipeptida dan terjadi diri bosom Tahap inisiasi translasi dimulai dari persatunya subunit ribosom kecil dengan mRNA TRNA inisiator membawa antikodon UAC yang berpasangan dengan basakodon AUG TRNA membawa asam amino metionin Tahap yang kedua adalah elongasi Kehadiran amino RNA mengikat kodon pada ribosom Ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung rantai polipeptida yang sebelumnya telah terhenti Tahapan yang terakhir adalah terminasi Pada tahap terminasi ini ribosom akan mencapai kodon terminasi pada untai RNA Lalu polipeptida akan terlepas dari ribosom Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar di atas ini Kesan-kesan saya belajar menggunakan buku digital central dogma ini Saya rasa bukunya bagus, isinya ringkas, padat dan jelas Apalagi disertai dengan gambar, beserta video Sehingga memudahkan kami, para pelajar, untuk mengerti maksud dari materi yang disampaikan Terima kasih telah menonton!